Di sini, kita punya jumlah deret geometri. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, perlu kita ketahui aturan dasar dari deret geometri dan juga aturan dasar dari logaritma. Pada deret geometri, suku ke N dinyatakan sebagai UN sama dengan A dikalikan dengan R dipangkatkan dengan N-1, dengan A merupakan suku pertama dan R merupakan rasio. Dan juga, SN atau jumlah N suku pertama itu akan sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Kemudian, sifat logaritma yang akan kita gunakan yaitu log A ditambah log B sama dengan log A dikali B. Kemudian, Y dikalikan dengan log X sama dengan log X pangkat Y. Maka, bentuk logaritma tersebut, jika kita jabarkan, akan kita dapatkan log dari U2 dikali dengan U3, dikali dengan U4, dan dikali dengan U5, itu akan sama dengan log 2 pangkat 4 ditambah dengan log 3 pangkat 6. Jika kita jabarkan sukunya dalam bentuk A dan R, maka akan kita dapatkan log dari A dikali R dikali dengan A dikali R kuadrat, dikali dengan A dikali R pangkat 3, dan juga dikali dengan A dikali R pangkat 4, itu akan sama dengan log 2 pangkat 4 dikalikan dengan 3 pangkat 6. Dengan kesamaan bentuk, kita punya di sini dan di sini, maka akan sama dengan A pangkat 4 dikalikan dengan R pangkat 10, itu sama dengan 11.664, dengan U atau suku-sukunya lebih besar dari 0, karena sifat logaritma yang di dalam logaritma itu harus lebih besar dari 0. Kemudian dari sini juga akan kita dapatkan A dikali dengan R pangkat 5, itu sama dengan 162. Jika kita bandingkan yang atas dengan kuadrat yang bawah, maka akan kita dapatkan A pangkat 4 dikalikan dengan R pangkat 10, kemudian dibagi dengan yang bawah yang kita kuadratkan, maka kita punya A kuadrat dikalikan dengan R pangkat 10, itu akan sama dengan 11.664, dibagi dengan 162 kuadrat, atau sama dengan 26.244. Maka di sini kita akan punya A pangkat 4 dikurangi 2, dikalikan dengan R pangkat 10 dikurangi 10, sama dengan 4 per 9. Maka kita punya A sama dengan 2 per 3, atau A sama dengan minus 2 per 3. Perhatikan di sini ada syarat, suku-sukunya lebih besar dari 0. Jika kita ambil A sama dengan minus 2 per 3, maka akan terdapat suku yang negatif. Maka A sama dengan minus 2 per 3, itu tidak memenuhi. Jika kita substitusi A sama dengan 2 per 3, ke persamaan yang bawah ini, maka akan kita dapatkan 2 per 3, dikalikan dengan R pangkat 5, sama dengan 162. Maka R sama dengan 3. Itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B, kita diminta untuk mencari S6. S6 sendiri akan sama dengan A, A-nya sendiri, yaitu 2 per 3, dikalikan dengan R-nya 3, dipangkatkan dengan N, N-nya 6, dikurangi 1, dibagi dengan R-nya 1, yaitu 2. Maka ini akan sama dengan 728 per 3. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.